Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan nama saya Alkaran Saya merupakan calon Bina BNI tahun 2022 Saya berasal dari kota Padang Saya lahir di Padang tanggal 3 April tahun 1999 Dan saat ini saya berusia 22 tahun Saya memiliki tinggi badannya yaitu 165 cm Dan berat badannya 55 kg Hobi saya yaitu bernyanyi dan juga traveling Saya merupakan lulusan serjana manajemen Dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang Pada tahun 2021 Dengan IPK 3,82 Saya berharap bisa bergabung bersama Bina BNI Dan melakukannya maju bersama BNI BNI melayani negeri kebanggaan bangsa Demikian perkenalan diri saya Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejutra bagi kita semua Perkenalkan saya Pak Gilirahmi Saya lulusan S1 Universitas Andalas Dengan lulusan Ibu Ekonomi Saya lahir di kota Bukit Tinggi Pada tanggal 22 Juni 1996 Saya memiliki pengalaman kerja Selagi kersir dan skop keuangan Di salah satu rumah sakit swasta di Pembangkapan Baru Tahun 2019 sampai tahun 2021 Pelayanan prima adalah salah satu kunci untuk kekuasaan bangsa Mata dari itu saya siap jadi bagian dari Bina BNI 2022 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nora Esa Mulya Usia saya 24 tahun Saya lahir di Padang 17 Maret 1997 Saya lulusan S1 Manajemen Double Degree Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Alasan mengapa saya ingin ikut bergabung Dalam program Bina BNI tahun 2022 Karena saya merupakan pribadi yang disiplin Bertanggung jawab, bermotif lebih tinggi Serta memiliki time management yang baik Dan juga saya memiliki pengalaman kuliah Dan background yang membuat saya menjadi pribadi yang urut, tanggung, berolosan luas Serta memiliki kemampuan dasar dan teknologi Saya sangat ingin ikut bergabung dalam program ini Untuk menerapkan dan memperdalam ilmu dan skill yang saya memiliki Saya yakin dan percaya BNI adalah tempat yang tepat bagi saya untuk menyelesaikan ini Terima kasih Hi everyone, my name is Tiara Arinda Utami You can call me Tiara I was born and raised in Padang I graduated from Unitas Adalas in major international relations In university, I was joined himpunan mahasiswa And we held several events And collaborating with many stakeholders And it gave me an opportunity to develop my public speaking and leadership skills My strength is, being goal-oriented and self-motivated I complete my study less than 4 years with Kumla Predikat I'm eager to learn and easy to adapt I believe this company is perfect place for me to kickstart my career Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan dan masa yang lebih ini Diasa dipanggap ini Usia saya 22 tahun Saya lahir di desa Lalang Tanjung, kecamatan Teping Tinggi Barat Saya merupakan anak ke-6 dari enam bersaudara Pendidikan terakhir saya adalah SMA Yang berlokasi di SMA Negeri 2 Teping Tinggi Barat Pengalaman yang pernah saya miliki adalah Saya pernah bekerja di PT Cipta Informatika Semelang Bagian hard dance open customer service Minat saya memiliki Pintabedi tahun 2002 ini adalah Karena saya tertarik dan ingin mengembangkan karir di dunia perbankan Saya mampu memberikan kontribusi yang terbaik untuk perusahaan Saya mampu berkarya secara individu maupun tim Saya sangat senang mempelajari hal-hal baru Dan saya sangat senang berinteraksi dengan banyak orang Bahkan saya adalah berolah rata, menari Dan saya sangat senang di dunia permekapan Demikian perkenalan sikat dari saya Masalah harapan saya untuk bisa bergabung di PT Bank Negara Indonesia Terima kasih BNI melayangi negeri kebanggaan bangsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Dalam kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri Sebagai salah satu calon bina BNI 2022 Perkenalkan nama saya Arief Rianda Biasa dipanggil Arief Saya lahir di Pekanbaru 8 Agustus 1998 Saat ini saya berusia 23 tahun Saya merupakan anak pertama dari dua bersaudara Saya memiliki tinggi badan 169 cm Dengan berat badan 68 kg Saya kelulusan tahun 2017 Sekolah Menengah Pertama Kejuruan Di mana saya bersekolah di SMK Keuangan Pekanbaru Dengan pilihan jurusan perbankan Semasa saya sekolah Saya telah banyak menggarap ilmu dan pengetahuan mengenai dunia perbankan Selepas saya menyelesaikan pendidikan di bangku SMK Saya memutuskan untuk melanjutkan turun ke dunia kerja Saya telah memiliki pengalaman kerja di beberapa perusahaan swasta Salah satunya perusahaan swasta yang bergerak di bidang retail Saya bekerja menjabat di bidang pelayanan Di mana tugas dan tanggung jawab saya Melayani customer dengan sepenuh hati Melakukan transaksi terhadap produk-produk customer Hingga kefinis pembayaran Alasan dan motivasi saya ingin bergabung menjadi Bindah BNI 2022 Adalah salah satunya ingin mendapatkan pekerjaan Dan saya ingin mengembangkan pengetahuan serta kemampuan yang saya miliki Saya merupakan individu yang bermotivasi tinggi Yang menjunjung tinggi nilai integritas dan mau bekerja keras Saya siap berkontribusi bersama perusahaan BNI Saya yakin dan percaya bahwa BNI merupakan tempat saya bisa berkari dan berkarya Sekian cerita singkat tentang diri saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aninda Dwi Octavia Saya biasa dipanggil Nina Saya berusia 23 tahun Dan saya lahir di kota Pekanbaru pada tanggal 9 Oktober 1998 Saya merupakan Urusan dari Universitas Islam Riau Jurusan Pendidikan Matematika pada tahun 2020 Saya yakin saya mampu berkontribusi dengan baik Dalam program Bina BNI tahun 2022 ini Karena saya merupakan orang yang bertanggung jawab Berkomitmen tinggi dan mampu bekerjasama dalam dunia Sekian perkenalan diri dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, saya Riku Gita Nasuhah 24 tahun berasal dari kota Batam Saya lulusan S1 Ilmu Manajemen Pistis Di Universitas Ipun Sida Batam Pada tahun 2021 Saya berpengalaman kerja di bidang perbankan Selama 3 tahun Sebagai sekretaris branch manager Di salah satu bank swasta Dengan pengalaman kerja tersebut Menjadikan saya orang yang bertanggung jawab Dalam pekerjaan Saat ini saya bekerja sebagai SCO di Bambini Dengan pengalaman yang sudah saya miliki Saya paham bagaimana melayani konsumen Dari berbagai latar belakang Supaya mereka puas dengan pelayanan yang saya berikan Harapannya dengan mengikuti program ini Tidak hanya bisa mendapat pengalaman baru Tetapi juga bisa memberi perspektif Akan dunia kerja profesional Dan bekerja di IMPR WPN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mita Apigliani Biasa dipanggil Mita Saya berasal dari kota Padang Saya lahir di kota Padang pada tanggal 5 April tahun 1999 Dan sekarang saya berusia 22 tahun Saya merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara Dan tinggi badan saya yaitu 167 cm Saya merupakan press graduate dari Universitas Negeri Padang Dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara pada tahun 2021 Saya memiliki kepribadian yang dapat berkomunikasi dengan baik Serta dapat bekerja sama baik secara individu ataupun berkontok Saya memiliki ketertarikan untuk meningkatkan ilmu dan ketampilan saya di Bank BNI ini Karena saya yakin bahwasannya Bank BNI ini merupakan tempat yang tepat bagi saya Untuk menumbangkan karir dan masa yang akan datang Besar sekali harapan saya untuk menjadi salah satu bagian dari keluarga Bank BNI ini Sekian dulu perkenalan diri dari saya Mohon maaf apabila masih ada kekurangan Wabilahi Taufi Malidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Siti Oleh Fahirah Saya lahir di Buka Padang 13 September 1999 Saya seorang salianah petanakan untuk berhubungan kandalan dengan IPK 3.63 Saya adalah orang yang berkomitmen tinggi dalam sebuah pekerjaan Saya adalah orang yang semangat dan pantau menyerah Ajat tentang hal baru Saya memiliki kemampuan dalam mengoperasikan Microsoft Office Hal hingga yang menjadi ketertarikan saya untuk menggabung pertama BNI Siti tertinggi yang pernah saya raih adalah menjadi bintang Bersambung pernah mendapat sebagai Direktur Media dan Berhenti Akademia yang terkenal dikasi saya Saya ingin berkumpul aktif, berprestasi, dan berkembang bersama BNJ. Bersama harapan saya agar bisa bergabung bersama BNJ. Sekian perkenalan dari diri saya, setelah segala kekurangannya, saya berkumpulkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indah Oya Mustajab, biasa dipanggil Indah. Saya anak pertama dari tiga bersaudara, saya lulusan IPA di SMA Negeri Semelang Padang. Sedikit tentang diri saya, saya adalah orang yang bertanggung jawab, aktif bersosialisasi, serta ambisius dalam mengejarkan suatu pekerjaan. Dan beberapa pengalaman kerja yang saya dapatkan pada tahun 2018 hingga 2022 tetap di jalur yang sama, yakni pelayanan publik. Dan sebagai public relation, saya tahu betul bahwa kita harus mengutamakan kepuasan hati konsumen dan alamal ini nasabah BNI. Dan dengan ini, saya, Indah, ingin berkontribusi dan mengabdikan diri saya di Bina BNI 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anissa Syahrina, biasa dipanggil ICA, dan saya adalah calon Bina BNI 2022. Saya lahir di Pekanbaru 21 Juli 1999 dan usia saya sekarang yaitu 22 tahun. Saya adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Saya seorang lulusan Sarjana Administrasi Publik Universitas Negeri Padang. Saya seorang Fresh Graduate, namun saya adalah seorang yang bertanggung jawab, pantang menyerah, dan berkomitmen tinggi dalam bekerja. Alasan saya ingin mengikuti Bina BNI karena saya tahu BNI memiliki reputasi yang positif dan profesional. Saya ingin berkarir dan berkontribusi di dunia perbankan, dikan pelayanan yang terbaik. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wita Oktasari, biasa dipanggil Wita. Saya berasal dari Kabupaten Salak Selatan. Saya merupakan calon Bina BNI tahun 2022. Saya lahir di Abai pada tahun 3 April 2001, dan saat ini saya berusia 21 tahun. Saya merupakan lulusan dari SMA Negeri 7 Salak Selatan. Saya merupakan pribadi yang kreatif, inovatif, serta mampu bekerja sama dengan tim. Motivasi saya mengikuti Bina BNI tahun 2022 yaitu, Bina BNI merupakan program manggang atau program bekerja di bank yang mana diselenggarakan oleh bank BNI tersebut atas lecer pimpinan dan kepelanjahan. Sejujurnya bagi yang belum memiliki pengalaman bekerja. Semoga saya adalah salah satu yang bisa tergabung dalam Bina BNI tahun 2022. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidi Bonaputri atau biasa dipanggil Sidi. Saya berasal dari Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saya adalah lulusan administrasi bisnis di Tokoh University pada tahun 2020. Selama menjadi mahasiswa, saya aktif di Bepakultas sebagai staff Departemen Peminfo. Saya juga memiliki pengalaman internship di Komisi 5 DPR RI sebagai tim ahli yang bata DPR yang sangat menunjang pola jenak biasa saya sehingga dapat bekerja di bawah tekanan, disiplin, dan terbiasa berinteraksi dengan seputar. Motivasi saya mengikuti program Bina BNI tahun ini adalah untuk mewujudkan kesempatan berkader saya di dunia perbankan. Sekian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Jimmy Ahmad, biasa dipanggil Jimmy. Saya merupakan keloh kandidat dari Bina BNI 2022. Saya lahir di Kota Padang pada tanggal 1 Juni 1967 dan hingga saat sekarang saya masih genap berusia 24 tahun. Saya merupakan anak keempat dari enam bersaudara dan saya merupakan lulusan dan sekolah menengah kejuruhannya ada di Kota Budi Tinggi dengan jurusan akutasi pada tahun 2015. Dari tahun 2015 hingga saat sekarang, saya bekerja sebagai seorang pelayan publik dan juga sebagai seorang marketing. Tentunya dengan pengalaman yang saya miliki, saya yakin saya bisa memberikan pelayanan lebih baik lagi atau dapat mengatasi masalah yang ada pada konsumen saya nantinya. Saya adalah anak muda yang inovatif dan juga kreatif serta saya anak muda yang enerjik. Saya bisa bekerja di bawah kekanan, dapat bekerja sama secara tim maupun individual serta saya dapat diandalkan. Saya bertanggung jawab penuh atas tanggung jawab yang diberikan kepada saya. Saya mengalami titik-titik sebagai seorang banker, maka dari itu saya tidak akan menyanyikan kesempatan emas ini terdapat bergabung dengan BINABNI 2022. Sekian perkenalan diri dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Lestari. Saya berusia 24 tahun. Saya lahir di Padang 23 Oktober 1997. Saya merupakan lulusan Sarjana S1 dari Universitas Atalas Jurusan Agroteknologi tahun 2021. Saya merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Saya mempunyai tinggi 164 cm dan mempunyai berat badan 45 kg. Saya merupakan pribadi yang aktif, kreatif, dan sangat percaya diri. Saya meyakini kemampuan diri saya bahwa saya mampu melakukan apapun yang saya lakukan. Saya menggemari tari tradisional dan tari modern. Saya merupakan dancer dan saya sudah sering diundang dan mengisi acara serta mengikuti lomba-lomba dancer tertentu. Dan beberapa kali telah memenangi acara dari pelomba tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Semangat pagi. Saya Agus Dwi Prabowo. Saat ini usia saya 21 tahun. Saya lahir di Kota Payakumbu pada tanggal 16 Agustus. Dengan tinggi badan 170 cm dan juga berat badan 62 kg. Saya merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Saya tamatan dari SMA Negeri 2 Payakumbu. Dengan jurusan IPA, selama saya sekolah, saya aktif di berbagai kegiatan sekolah dan juga di beberapa organisasi. Itu membuat saya menjadi generasi yang berkarakter, disiplin, jujur, serta bertanggung jawab dalam segala hal. Saya juga memiliki jiwa pembangun. Apabila saya melakukan kesalahan, maka saya akan berusaha untuk memperbaikinya di masa yang akan datang. Untuk pengalaman bekerja, saya pernah bekerja di PT Sari Melati Kencana atau yang kita kenal juga sebagai Pizahat di bagian server yang tugasnya untuk melakukan pelayanan. Dari pengalaman dan juga relasi yang saya miliki, membuat saya semakin bersemangat untuk dapat bersaing di masa depan, berkontribusi bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tika Lansari, panggilan saya Tika. Saya calon BINA BNI tahun 2022. Saya lahir di Kota Bukit Tinggi pada tanggal 13 September tahun 1997. Dan pada saat ini saya berusia 24 tahun. Saya merupakan anak kelima dari 5 orang bersaudara. Saya lulusan Universitas Muhammadiyah, Sumatera Barat pada tahun 2021 dengan IPK 3,60 jurusan S1 Ilmu Hukum. Motivasi saya dalam mengikuti BINA BNI tahun 2022 ini salah satunya adalah untuk mendapatkan pekerjaan serta untuk meningkatkan kemampuan yang ada di dalam diri saya. Selama ini, saya belum memiliki pengalaman kerja karena saya belum pernah bekerja di manapun. Besar harapan saya untuk rapat bergabung dengan BINA BNI ini karena saya percaya sesuai dengan namanya, BNI dapat membina saya menjadi pribadi yang lebih baik, kreatif, inovatif, serta bertanggung jawab. Saya percaya bahwa BNI adalah tempat yang tepat untuk saya mengembangkan kemampuan yang ada di dalam diri saya. Sekian pengenalan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mukiya Putri, biasa dipanggil putih, calon BINA BNI 2022. Saya lahir di Kota Padang pada tanggal 8 Mei 1999. Saya adalah seorang jurusan Sarjana Ekonomi Universitas Nagi Padang dengan jurusan Ekonomi Pembangunan. Saya merupakan pribadi yang berkomitmen dan bertanggung jawab dalam sebuah pekerjaan, di mana saya mengikuti program BINA BNI tahun 2022 ini bertujuan untuk merintih karib dan berkontribusi dalam melayani masyarakat, khususnya pada nasabah BNI. Sekian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BNI melayani negeri kebanggaan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri zinkat saya. Perkenalkan, nama saya Devi Puskita Sari, biasa dipanggil Devi. Saya lulusan di Pembang Universitas Perintis Indonesia tahun 2021 dengan lulusan IPK 3,55. Saya lahir di Karanganyar pada tanggal 14 Oktober tahun 1999. Saya seorang musib dan masih lajang, dan saya seorang yang bertanggung jawab, disiplin, rajin, dan berdedikasi. Karya yang saya memiliki saat ini yaitu saya memiliki bisnis usaha sendiri. Saya juga pernah mengikuti pendidikan pelatihan di Balai Latihan Kerja pada tahun 2018, dan saya juga pernah mengikuti job training di Hotel Grand Jury Padang pada tahun 2018. Alasan saya untuk mengikuti program BINABNI tahun 2022, yaitu saya ingin meningkatkan karir dan wawasan saya, dan juga ingin mengembangkan dan mengesahkan kemampuan dan skill saya, dan saya juga ingin berkontribusi dengan pihak BINI. Posisi yang saya inginkan dan saya minati pada program BINABNI tahun 2022 ini, yaitu pada posisi asisten administrasi. Bisa harapan saya yang terdapat diterima di program BINABNI tahun 2022 ini, saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa, selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.